Intro Welcome back gamers Back lagi bersama gue Travester disini Kali ini gue bakal bermain game baru Bernama Monster Museum By Akhir Pekan Studio guys Jadi, yap, sudah official Sudah resmi, jadi game Bertema monster-monsteran Di museum ini guys, sudah Release guys, ya walaupun Gue masih main yang versi betanya guys, tetapi Harusnya kalian bisa main di playstore ya Nah, jadi di game simulator ini guys Di Monster Museum ini, kita Ditugaskan sebagai orang yang mempunyai Museum ini, dan tugas Kita itu di game ini simple, yaitu Kita menggabungkan beberapa elemen Untuk membuat monster Supaya monster itu bisa kita pajang Di museum guys, dan tentunya kita Bisa dapet duit dari museum itu guys Ya, semacam cindera mata gitu lah Jadi langsung aja kita main Tanpa basi-basi Wah, gila guys Ini gue udah tunggu-tunggu game ini ya Kamu bisa mengubah penampilan Etalasemu untuk menyesuaikan dengan monsternya Wow, anjir kaget gue Ada kakek kajib Kalau dibalik apa nih? Kakek bijak Seperti khasnya di game Akhir Pekan Studio guys Semua namanya itu selalu dibalik ya Kakek bijak nih Walaupun namanya kakek kajib Cucuku Akhirnya kamu datang juga Selamat ya atas gelulusanmu Oh, jadi gue itu sebagai cucunya dari kakek ini guys Wow Ternyata gue lagi-lagi rengkarnasi menjadi orang yang berbeda ya guys Oke, kita lanjut aja tekan F Anjir, kok tulisan tombol F Ya, kecil banget ya di bawah sini guys Oke, ini ada perubahan UI kayaknya Kapannya terakhir kali kamu kesini Sudah lama sekali Seperti yang sudah kakek sampaikan lewat surat yang kakek kirim Wah, by the way ya Ini lagunya bener-bener relaxing ya guys Kayaknya lagu ini sangat cocok banget di daerah pedesan gitu guys Yang ada banyak pohon, banyak sawah-sawah Terus matahari cerah Wah Gue sudah mulai mendengar sesuatu yang bagus guys Di awal-awal ini ya Hari ini adalah hari dimana kakek mewariskan museum ini Oh, jadi museum ini dari kakek gue guys Tapi sebelum itu kakek akan mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan kakek mengenai monster kepadamu Ini kayak aversmen banget sih Pertama-tama, tolong ambilkan buku itu dan bawakan kemari Ada buku apaan? Gue gak liat Uh, gue sudah bisa menggerakkan karakter gue guys Uh, apa nih? Ganti pelang Kamu harus menyelesaikan tutorial dulu Oh, gue gak bisa interaksi apa-apa guys Oh, ini bisa gue ganti pelangnya jadi buka kah? Lalu, uh Bentar, ini ada Phoenix guys Ada Phoenix Yang ada di World of Misery sama di Basso Sumater gak sih? Atau ini namanya Pyro ya? Gue juga gak tau sih Ini Atalasa apa nih? Ya, gak bisa guys Gak bisa diapapain guys Ini gue cuma bisa liat doang Ini ada Sungkong anjir Wow, GG juga coy Ini ada, ini Siren yang di World of Misery Oke Ini Ini apa anjir? Monster Pyramid Atau di Gunung Berapi ya? Gue gak tau guys Lalu ini ada Golem Golem Nature Oke, ini kayaknya Golem itu guys Golem yang bertema alami gitu guys Oh, bentar Gue bisa lari coy Wow Gue baru Gue baru melihat beberapa detail kecil guys Ketika kalian lari nih Di game ini guys Kamera gue tuh kayak Ge-zoom out gitu Oh no Ini sebuah perkembangan untuk game Bang Andi Lukito guys Untuk game akhir pekan studio Sudah mengalami perkembangan coy Yaudah, untuk monster-monsternya kita Lihatnya nanti dulu guys Kita ambil buku dulu Kenapa bukunya dijatuhin disini Dan itu Itu bukannya buku Mystery Index Yang ada di World of Misery Bentar Monster Dex namanya Bukan Monster Index ya Adalah sebuah buku yang berisi catatan Mengenai informasi para monster Klik tombol N Untuk membuka Monster Dex Oke, kayak yang World of Misery banget ini Oke, lalu ngapain? Kita ngomong ke kakek kajip lah Ini kayak Gue udah bawa bukunya Buku ini adalah Monster Dex Oke, gue udah tau Buku ini menyimpan informasi Dari segala jenis monster yang ada Buku inilah Yang akan menjadi paduanmu Kedepannya Sebaiknya Kamu membaca dan memahami Informasi-informasi yang tersedia di buku ini Kakek sengaja memberi kamu Buku-buku Yang belum lengkap Supaya kamu bisa mengisinya sendiri Oh Jadi cuma Ada sedikit kah monsternya? Jadi sisanya gue harus cari tau sendiri Maybe begitu kali guys Tujuan dari game ini ya Baiklah sekarang kita akan Kepelajaran selanjutnya ya Pergilah ke toko buku Lalu pergilah ke toko Artifact Apa ini Artifact? Kakek sudah menitipkan barang-barang yang kamu butuhkan disana Jadi kamu tinggal ambil saja Oke Seperti pengajaran yang sangat mudah guys Sekarang Bentar ya Bentar 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 Ini kayaknya sensitivitasnya agak terlalu kenceng guys Nah biar gak pusing Kita pelanin aja guys Kita pelanin Nah harusnya sekarang lebih smooth Nah gini kan lebih smooth guys Oke sekarang Ini apaan anjir ya tombol lanjut Pengaturan disimpan Gue bisa save lah Oke tapi gue mau tekan tombol save dulu guys Supaya tidak ngebug aja ya Oke kita lanjut Sekarang kita kejar town Loh kok Ini ada transisi coy Oh loading Gak bisa langsung keluar rumah ini guys ternyata ya Nah gue udah ada luar Oke Ini kotanya kah? Ini gue udah di museum town maybe? PT Kamu Sampa Mengingatkan gue One net life banget guys Gila ya Ternyata PT Kamu Sampa masih ada di dunia ini guys Lalu ini ada box Gue gak bisa tonjok ya by the way Gue gak bisa kiri-kiri buat tonjok guys No Ini ada Ada anak SMA jalan sendiri Bentar Lu datang dari mana bos? Ini Ini anak kecilnya datang dari mana coy? Kayaknya tadi dia datang dari tempat sampah Jangan-jangan dia ngumpet dari tong sampah anjir Gue gak liat Ih Sungguh aneh ya Ini ada apa nih? Si lambat Lagi-lagi guys Ini Bangunan sangat khas ya Di game Bang Andil Kito guys Yaitu adalah si lambat Yaitu adalah Kurir paling lambat di dunia Akhir perkan universe gitu ya Toko batu Ini infinity stone kah? GG banget coy Gue harus ngomong kesini kah? Ini bukan artifact kah? Lah Tadi gue disuruh ke artifact kah? Ini batu Ternyata batu itu artifact kah? Oke ini lalu ada apa? Ada bola-bola kristal Ini ada Batu-batuan Ini ada relik Ini ada berlian Atau kristal Ya pokoknya Semacam artifact langka gitu Jadi gue langsung ngomong aja Ini ada tanda main questnya Hoho Selamat datang Ada yang dapat saya bantu Pesanan kakek? Hoho Jadi kamu cucunya Kakekmu sering bercerita tentangmu Nih pesanan kakekmu ya Satu batu normal Terima kasih Sama-sama Kalau kamu mau beli batu-batu terbagus di buka bumi ini Silahkan kembali lagi Hoho Sampai jumpa Semoga harimu menyenangkan Oke Sekarang gue udah tau Cara membeli batu itu harus ditokoin guys Kamu baru saja mendapatkan sebuah item Kamu dapat mengecek inventory dengan menekan tombol Eh? Disini ada inventory Oh Oh gue bisa Uh Ini sebuah perkembangan lagi guys Di game akhir bukan studio guys Kapan lagi di inventory Gue bisa masukin ke quick slot yang ada di bawah guys Ini sih sebuah UI yang baru sih Wow Wow Ini harus ditepuk tangan guys Ini ada sesuatu yang baru guys Wow Gue bisa lempar batu kah? Ini kayak batu biasa gak sih? Bentar Kalau gue gerakin batunya Shadow-nya pun berubah guys Pencahanya berubah Wah ini sih Small detail lagi guys Detail kecil yang membuat Game ini berubah Dan kenapa gue jalan sendiri? Bentar Gue didorong sama bocah ini Woy Lu ngapain dong Ah lu ngajak ribut nah Woy Lu bisa gak sih stop dorong gue Liat guys Gue dibawa sama orang ini guys Gue gak gerak apa-apa loh Tuh Gue didorong sampe Dibawa kesini tuh Woy Lu bisa stop gak? Wah Ini gue gak tau guys Gue mau dibawa sampe kapan coy Tolong Tolong Gue diculik Gue diculik Tolong Help 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 Oke Udah dilepas guys Dasar lu Ingetin gak sih? Ingetin mukanya ya Masa gue didorong Sampai sana guys? Padahal gue gak ada salah apa-apa Oke jalanin langsung aja Kita ke museum Gue udah bawa batunya Bentar Gue gak bisa masuk Eh tolong Gue gak punya kunci Gue gak bisa masuk ke museum guys Cara liat quest Masih teken J gak? Oh iya Kayak world of misery Semua quest Quest utama Quest samping Oke Amikah mana titipan kaki di toko artifact Yang terletak di jar town Walah Ternyata bukan ke toko batu guys Ternyata beneran ke toko artifact Gue nyasa aja yang bodoh ya Ini ada apaan coy Ada toko bekasi Atau toko bekasi Toko bekasi Ini kayaknya buat jualan gak sih Kenapa dia Kenapa tadi keliatannya kayak senderan gitu guys Oke Oke Sekarang ini ada dalam pembangunan Oke ini gue gak tau Bangunan apa Ini statue shop Oke ini toko Toko emoji batu kah? Toko patung Aneh Lanjut Ini ada bangunan apa lagi nih? Oke ini bangunan biasa Ini Ini belakang museum gue kah? Kayaknya ini belakang museum gue Tapi gue belum ketemu toko artifact Ini kah? Walah Artifact bentuknya Tulisan A doang Oke Cukup Menyembuhkan sesuatu ya Ini ada kristal Oh ini baru kristalnya coy Tadi itu kristalnya gak nyala ya Itu berarti itu cuma batu doang guys Dan ini beran Sebuah kristal yang bisa Nyala-nyala gini Ini ada siapa coy? Anjir Ini ada assassin guys Ada assassin ngerti tembok Gue gak ngerti ya Oke langsung aja kita ngomong ke penjualan artifact Halo deh Ada yang bisa saya bantu? Kakek Hmm Biar saya pikir dulu ya Hmm Hmm Aduh kebanyakan Hmm guys Hmm Eh Sejak apa kamu berdiri disana deh Ada yang bisa saya bantu? Pesanan kakek? Pesanan kakek? Hmm Biar saya pikir dulu ya Eh daripada kamu ngabiskan satu hari ngomong sama dia Nih barang kakekmu Hah? What do you mean? Mohon maaf ya Tapi bapak ini memang sedikit lupa Oh dia Bapaknya itu amnesia kali guys ya Sama-sama Oke Jadi si assassin ini dia kasih gue artifacts Artifact itu bentuknya apa? Uh Uh Bentuknya Uh ini balok es guys Ini balok es Elemen es kah? Memang begitu kah? Dibuatnya? Oke gue penasahan Sekarang gue harus ngapain? Antarkan barang-barang ada Kepada kakek kajib Di depan museum Oke Dengan senang hati Jadi gitu guys Jadi gue harus beli batu Beli artifact Lalu kita kasih ke Ke kakek gue guys Cuma ini apa ya? Ini ada Ada force with warna merah Gue gak bisa keluar guys Tolong Gue gak bisa lewat Damn Oke menarik Sekarang lanjut Mana kakek-kakek tua Kakek-kakek gue itu Ini lanjut dia ada di luar Kakek kajib guys namanya ya Gue lupa mau lanjut Kakek bijak Bagaimana dengan Jartown? Kamu tidak tersesat kan? Ini barangnya kek Nah ini dia Yaudah Yuk sekarang ikut kakek Pelajaran berikutnya ada di dunia lain Dunia lain? Dunia makhluk astral kah? Dunia fantasi kah? Isekai kah? What the hell man? Yuk Ikuti kakek ke belakang museum Oke Gue harus ke belakang museum Wow Gue disukur ke dunia lain guys Maksudnya apa aja dunia lain? Kenapa ini ada bunga? Ini kayak bunga sakura guys Cuma Yang jatuh bukan bunga sakura Hmm Terus ini pola apa tuh? Oke aneh Bentar ini kah lewat belakang? Kalian liat ini Ini ada portal Di belakang museum gua guys Kapan lagi ya? Ada museum Yang di belakangnya itu ada portal ya Disemunyikan lagi Ini ada tanda seru sih Ini kayaknya belum jadi deh portalnya Oke jadi langsung aja Kita masuk 3, 2, 1 Here we go Boom Oke Gue sudah masuk Anjir nih dunia lain Harus lewat portal apa coy? Selamat datang Di Orion Hill Dulu pas kamu masih balita Kakek pernah ajak kamu kesini Tapi Pasti kamu sudah lupa Hahaha Jadi Kita sekarang berada di dunia lain Portal yang barusan kita masukin itu Bisa membawa kita ke berbagai tempat Di luar dunia kita Yang di belakang kita ini adalah Tempat pemanggilan monster Yang biasa disebut dengan Summoning platform Sekarang kita masuk ke pelajaran berikut Yaitu pemanggilan monster Tolong perhatikan Baik-baik ya Pertama Pertama Aku akan menaruh essence Ke salah satu lingkaran Resumoning platform ini Oke katanya kita bakal Ngesummon monster guys Untuk pertama kali ya Dan Gue harus taruh essence Essence apa coy? Hah? Oke kita liat aja guys Kita liat aja Wow Ini essence ya kah? Coba gue ngomong dulu Kayaknya itu essence ya guys Kristal-kristal itu ya Baiklah sekarang di run Untuk memanggilan monster Umumnya kita perlu 4 barang Essence Oke ingetin nih Ingetin guys Gue butuh essence Batu element Artifact Dan topless Oke topless kayaknya gue belum ada deh Batu element kayaknya gue ada Tadi es Eh enggak deh Batu element gue yang tadi batu Biasa doang gak sih? Artifact tuh yang es batu Oke essence itu baru yang kristal Topless baru Ya topless lah ya Nah kamu kan sudah memegang batu element dan artifact Letakkan kedua benda itu di lingkarannya masing-masing ya Ini kakek kasih kamu toplessnya juga Ingat ya Topless harus selalu berada di lingkaran tengah Oke sepertinya mudah Tutorial Untuk membanggi monster Kamu memerlukan 4 bahan utama Essence Batu element Artifact Dan sebuah topless Oke Pastikan bahan-bahan sudah sesuai dengan monster dex Agar monster yang kamu inginkan Bisa terpanggil Ada apa tuh Ada elemen Ada faction Wah Berarti banyak ya Berarti monster disini bakal Gita banget guys Pastikan juga lokasi summoning platform Sudah sesuai Karena lokasi juga menentukan hasil monsternya loh Walah Letakkan bahan di lingkaran summoning platform Topless harus berada di lingkaran tengah Agar proses memanggil berhasil Klik panggil dan monster masuk ke topless Oke Mudah seperti ya Pertanyaan gue nih Gue toplessnya mana ya Gue gak punya topless Oke pertama gue harus tau disini dulu Teken apa coy Teken F Harusnya Oh teken E Abis itu taruh batunya disini Boom Batu normal Element S Dan essence warna kuning Dan pertanyaan nih Gue beli topless dimana ya Masukkan kotak salju Topless armline Batu normal Walah Dia ada di inventory coy Gue gak tau Dia kasih gue di inventory Sudah langsung aja kita taruh ya Gue kira gue bakal kehilangan topless ini guys Sekarang kita taruh Boom Dan Baiklah Sekarang kita tinggal menunggu monster Untuk datang Dan masuk ke dalam Topless tersebut Oke Sudah kah Wow Animasi guys Kita lihat Oke Seseh meledak Batu yang meledak Elementnya meledak Kita bakal dapat apa Anjir topless ini kurang meledak dong Ji Ji Ada yang salah kah Oh no Aku jadi portal ya No Kakek Ow Gue kena Timpuk batu Satu minggu kemudian What What Itu intro apaan Researcher Eh bro Akhirnya lo sadar juga Apa yang terjadi Lo ditemukan Pingsan di dekat Sewoning platform Minggu lalu Satu minggu Hah Iya lo udah tiduran Di tempat gue Lebih dari satu minggu bro Kakekku dimana Kakek apa Lo disana sendirian bro Wait Wait Ini gue mimpi Atau benar terjadi bro Tunggu Jangan bilang Lo cucu dari kakek kajib Iya benar Hah Sabar Jangan-jangan Lo pada memanggil Sesuatu yang terarang Emang gue panggil apaan Apa yang lo liat terakhir Portal Portal warna biru Portal Hmm Yaudah Sementara ini Lo balik ke dunia lo dulu deh Sudah satu minggu Gak ada yang mengurus Museum kakek lo Untuk masa kakek lo Nanti gue bakal Bantu cari Terima kasih Slow Panggil gue researcher Gue bisa bantu Isikan informasi Di monster deks lo Kalau lo ketemu monster Yang belum diketahui Informasinya Kasih aja ke gue Nanti gue akan bantuin Isi informasinya Di monster deks Setiap kali lo Kasih gue monster baru Gue bakal kasih lo duit juga Yaudah Sana balik Jangan lama-lama disini Wah 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 Kakek gue menghilang Dan lagunya hilang Oke Tiba-tiba jadi sepi Gini guys Kakek gue Ditelan portal Yang terarang Itu kah Kembali ke kota Melalui portal Dan temui Piria Misterius Di depan museum Oh no Ini bukan intro Yang bagus guys Kayaknya gue baru Satu hari Bersama kakek gue guys Lalu Menghilang begitu saja Coy Oke Langsung kita ke kota Kok gak bisa Balik ke kota Oh lah Tekan F What the hell Tuh aneh guys Nah kenapa gak ada Gak ada musik ya Musiknya Tio Tio ilang guys Apakah ada Epic moment Bentar Ini ada Wuh ada asasin Ini dia guys Priya misteriusnya Eh kamu kembali juga Apa yang terjadi Kami diserang Apa diserang Kakekmu kemana Dia menghilang Menghilang sudah satu minggu Sejak kabar terakhir dari kalian Aneh sekali Jika kakekmu menghilang begitu saja Apalagi Ini kan hari dia mau pensiun Sebelum kalian menghilang Apa yang kalian lakukan Memanggil monster Mungkin kita harus mencoba Untuk memanggil monster itu lagi Kalau tidak salah Artifat yang kamu ambil di toko Adalah kotak salju Apakah kalian juga menggunakan itu Saat memanggilnya Iya Gawat Itu sangat mahal Tapi gak apa-apa Aku yakin Kamu bisa mengumpulkan uang Dari usaha museum kakekmu Sementara itu Aku akan coba Mencari informasi lain Dan aku pasti akan memberitahumu Jika ada informasi yang berguna Oh iya Tolong ambil monster ini Kemarin kakekmu ada titip ke aku Hah? Dikasih apaan? Monster Gue dikasih apaan? Ini kah? Wuuu Bener tower kecil guys Wah Musiknya ilang guys Musiknya beneran ilang loh Baca setetan Oke Terima kasih monster gratisnya ya Museum lu gak ada yang urus Jadi gue ambil aja Wah Wah Ada maling dateng ke museum gua Selama gua itu masih ketiduran guys Masih pingsan ya Berarti monster gue hilang semua dong Pergi ke etalasi terdekat Dan klik etalasi Klik ganti monster Memajang monster Kamu juga menghias Interior Oke Bisa menghias Bisa dekor Bisa masukin Wah parah guys Wah Monster gua hilang semuanya loh Tadi gua melihat ada Oh no Phoenix gua hilang juga guys Wah keterlaluan sih Ini keterlaluan guys Pertama gua masukin etalasi dulu Cara masukin monsternya gimana anjir Ganti monster Pake monster minotaur Ini ada pangkat 1 Maksudnya apa nih Plus 5 LP per pelanggan Elemennya Ini gua gak tau elemen apaan Fraksinya binatang gak ini Pangkatnya pangkat 1 Oke Dapat hadiah Dapat krisal LP dan essence langka Thank you Udah Begitu lah Lalu Jangan lupa untuk klik ganti pelang menjadi buka Agar museumnya bisa Menyambut pelanggan Oke Ini kayaknya gua udah tau sih Tutorial sesaat Sekarang kamu bisa memajak monster Menghias museum Dan membuat kakek bangga Kakek gua aja hilang Gimana mau banggain dia guys Kita buka gak sih Udah Kita buka Kayaknya musiknya error deh Bantar ya Gua simpan Terus gua main menu dulu guys Oke I'm back guys Akhirnya Musiknya sudah ada lagi guys Entah kenapa Tadi ya kakek gua Setelah masuk ke portal Boom Hilang guys Semua musiknya hilang Seperti Kakek gua ya Jadi debu guys Oke jadi langsung aja Kita lanjut nih Gua mau kemana Lanjut gak ada quest ya Oke Seperti gua membuka Museum ini Jadi secara resmi Museum ini telah Kembali buka Walaupun monster gua Hilang semua Tapi gak apa-apa Mungkin awal-awal gua cuma punya Monster banteng kuning ini guys Siapa tau Beberapa tahun kemudian Gua bisa Menjadi orang Sukses Yang mempunyai museum ini guys Oke akhirnya ada pelanggan coy Selamat datang ke museum ini ya Selamat datang Selamat datang Gua dapet 6 dolar Kan langsung 6 dolar Namanya LP Oke jadi segampang Itu gua dapet LP Dan kenapa lu pada kesana Wah itu kosong semua Itu kosong semua Kenapa lu pada kesana Harusnya liat disini coy Lu ngapain liat Lu ngapain fotoin Lu ngapain fotoin Kotak kosong Ini coy Lu Lu punya Lu punya Gua gak tau ya guys Mekanya tuh punya akal Atau tidak sih Anjir loh Kotak kosong difoto Wah gila guys Memandangannya sangat bagus Bukan Wow apalagi ini loh Ini monster yang paling bagus Kedua Wah apalagi ini Kayaknya ini monster yang paling bagus Di dunia itu guys Dunia iblis ya Wow gila Wah gua gak ngerti Buset rame bener Rame bener coy Wow Cuma berkat Satu banteng ini guys Kita bisa mendapatkan pelanggan Seperti ini Oke Better than nothing Ini ada apa nih Sekalian gua cek-cek dulu Ini ada achievement kah Oke ini ada achievement Teken C Teken E nih Eh ini teken B Ini ada essence Gua gak tau essence Buat apa ya Buat di summon kah Oh iya buat di summon ya Tadi kan gua udah masukin tutorial Anjir gua lupa sendiri Oke sekarang kita lanjut Sambil kita biarin musim gua nih Bekerja Walaupun kagak ada security disini ya Semoga aja tidak dicuri Gua pengen beli Essence dulu nih Bentar Mana essence gua nih Ini ada kantor apa Ini ada kantor apaan coy Oke saya ingat gua tadi gua disuruh beli batu dulu ya Pertama gua harus beli batu Batu rumput Batu tanah Batu api Batu kegelapan Batu naga Batu normal Oke batu normal sih Hmm Gua sih tertarik sama kegelapan ya Karena gua tuh suka kegelapan guys Jadi gua beli aja batu kegelapan Anjay 4000 LP Sekarang Oh langsung masuk ke tas Gua gak perlu ngomong sama ini guys Ke profesornya Oke Begitu saja Sekarang gua butuh topless Nah ini dia topless where Akhirnya Gua udah tau ya tempatnya dimana Dan kita beli Topless Orient Gurun Arwah Atau unknown Yang arwah lah Udah kegelapan Gua lebih suka Ke factionnya arwah guys Bener gak sih Gua udah langsung dapet lah Oke dapet Lanjut Jadi gua udah punya kegelapan Arwah Dan ini gua gak tau ini essence apa Dan terakhir gua butuh Namanya artifact Ini status shop Buat apa ya Bentar Batu min Oh gak 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 Ini harganya mahal banget Ini kayaknya buat dekorasi Tidak penting coy Tidak penting Dekorasi nanti tuh guys Nanti ada saat-saatnya kita Dekorasi museum ya Ini ada Ini dekorasi lagi Ini ada guci besar Ada vase Ini ada amulet Amulet ini Ini amulet buat apaan Ya ini pasti buat itu juga sih Eh Buat itu guys Buat dekorasi Lanjut Kita ke toko artifact Untuk kali kalinya Ini Oh Ini buat essence Berarti gua kurang apa ya Gua kurang apa ya Batu Topless Essence Sama Hmm Gua gak ngerti sih Ini kan Ini kan essence kan Gua ngapain beli essence lagi Tidak ada tutorial guys Tidak ada ya Ini toko apa nih Toko furniture Oke kita bisa beli furniture Ada bangku Ada bangku panjang Ada rak brosur Ada tong sampah Ada beberapa meja display kecil Oh gua tau kayaknya ini buat apa Ini buat taro artifact-artifact gitu guys Tetapi kayaknya Hmm Masa gua cuma butuh ini doang sih Butuh tiga doang Kayaknya gua kurang satu gak sih Satunya apa ya Satunya apa ya Malah tadi gua inget loh Element ya Element ya Sajan Ini essence Masa iya gua harus beli ini Kita beli daging ya Coba gua Gua iseng aja guys Gua beli daging ya Kalo misalnya gak jadi Ya sudahlah Ya sudah guys Kita coba nanti ya Lanjut Kita sekarang tinggal ke museum gua Lalu kita summon Apakah Teori Kegelapan ini Kita bisa pakai Buat summon monster Yang paling berbahaya di dunia ini Ini hadapan Hah Ini kok ada sapu Sapu terbang milik itu ya Milik Si Mbak Witch itu guys Nona Witch yang terakhir kali ada di One Night Live Wow Wow Beneran Oke gua menemukan Jangan Asia guys Gua menemukan Jangan Asia Dengan melihat Sapu terbangnya Punya Witch ini Cuma gua gak tau ini gunanya buat apa Ambil Dapat 10 ribu Wah gila Awal-awal dengan Gampang ya gua mendapatkan 10 ribu guys Ini tutorial penyihir kenapa nih Selamat datang di sana penyihir Disini kalian bisa menggabungkan monster Untuk memelaikan pangkat mereka Setiap monster memiliki pangkat masing-masing Semakin tinggi pangkat suatu monster Maka semakin berharga monster tersebut Oh tiernya ya Oh Gabungkan dua monster dengan jenis dan pangkat yang sama Untuk mendapatkan satu monster dengan jenis yang sama Namun dengan pangkat yang lebih tinggi Sama Tata Oh gua tau gua tau Ini buat upgrade monster Oke Gila Gak sengaja loh gua masuk kesini coi Oke cukup tau Sekarang kita keliling dulu guys Sebelum kita masuk ke museum gua Ini ada apaan Oke ini cuma Jangan Asia guys Ini cuma Jangan Asia buat muter-muter ya Ini tong sampah pasti buat buang gak sih Gua pengen buang cuma No lah No guys Oke gua bisa buang Kayaknya tadi gua udah lempar ke Tong sampahnya guys Pasti hilang ya Oke lanjut guys Ngapain gua kesini ya Salah 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 Gua harusnya ke portal dulu Gua harusnya ke portal dulu guys Bentar 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 Kita ke portal Dan ini portalnya Kita menuju Orient Hill Di Orient Hill kamu bisa memancing Untuk mendapatkan hadiah menarik Oke gua bisa memancing juga kah? Bisa fishing Ternyata kali kakek gua ada dimana ya Bentar Ini tempatnya gede banget Gua gak bisa teken map kah? Wow Ini Orient Hill Indah banget Ini ada papan apa ya? Dalam pengembangan pertanian Oke ini kayaknya belum selesai guys Belum selesai dikembangin nih Kayaknya itu gua liat Kayak buat farming gak sih? Ini apa nih? Dalam pengembangan pertanian Oke ini sama guys buat farming ya Tepatnya ini semuanya buat farming ya Oke lalu ini Untuk desa ini apa? Hmm tidak ada Wow Wow dapet sejajen Oke barang gratis gua mendapatkan Istorx baru lagi coy Gila gua GG guys Gua GG mendapatkan istrax ya Untuk pertama-tama nih Mana tuh? Hah? Ada yang ngumpet lagi kah? Disini kah? Tidak ada Gila ya ini grafiknya Kalo gua liatnya sih ada perkembangan guys Grafiknya sih bagus ya Apalagi lagunya tuh Apa tuh? Pemasukan museum LP 94 Oh museum gua kalo dibuka Masih dapet duit Gua kira kalo gua tinggalin Gua gak dapet LP guys Oke coba gua cek bagian belakang sini Kagak ada apa-apa kan? Gak ada guys Ini gua cuma muter-muter ya Kita muter-muter dulu Siapa tau ada Sesuatu yang menarik nih Ini gua bisa naik kah? Oh bisa Eh Ini siapa coy? Tutorial Berburu harta karung Ayo bantu kakek Katak untuk menemukan anak-anaknya Tentu saja kakek katak akan memberikan Hadiah menarik Jika kamu berhasil Setelah kamu selesai berbicara dengan kakek katak Akan muncul Tiga pilar cahaya Pilar ini menandakan posisi dari katak emas Yang harus kamu cari Oh ala Gua disuruh cari katak guys Tapi nanti dulu ya Nanti dulu gua mau summon dulu ya Jangan membuat Distraksi ke gua ya Gua tuh orangnya gampang kena distraksi guys Oke sekarang gua harus cari tempat summon ya Tadi dimana sih? Ini ada apaan? Hah? Wah? Gua bisa naik kah? Anjir ini harusnya bisa naik guys Bentar ya Sebentar Bisa kah gua naikin? Nah udah jatoh Ya gak bisa guys Gua gak bisa lompatin toplesnya Sayang sekali Udah urusan nanti Ini ada Wuh air terjun guys Kita bisa mandi Wuh mandi Kenapa gua gak tenggelam ya? Kenapa gua berdiri di atas airnya guys? GG juga ya Atau memang ini lantainya memang cetek aja kan? Ya gak tau lah Lanjut 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 Oke kayaknya gua udah keliling semuanya Tinggal yang tengah aja Tapi yang tengah nanti dulu Ini kan tempat samanya Soalnya gua melihat ada patung Patung singa ini guys Ini kah? Bentar gua bisa Bisa cari tau gak sih? Ini gak ada tutorial kah? Coba ya gua iseng dulu guys Gua iseng tau disini Kalau gua liat-liat sih Ini kayaknya temanya Lebih ke Kegelapan gak sih? Hmm Gak ada tutorialnya guys Udah hilang Sekarang kita taruh essence ya Bam Essence langka Abis itu taruh daging Bam Dan taruh kegelapan Bam Semoga aja bisa ya Kalau gak bisa gua gak tau ya guys Komunikasi gagal Gak bisa Gimana ya? Tutorialnya hilang guys Help Help Summon Topless arwah Kantung emas Batu normal Essence dasar Eh Oh Gue gak bisa asal guys Gue gak bisa ngasal Summon Gue harus liat dari sini coy Ya berarti yang pake Pake ini apa? Kegelapan apa? Gue pengen pake yang kegelapan ya Ya salah guys Omong kosong ya Batu api Batu air Essence dasar Batu normal Batu api Ayo dong Gak ada loh Batu rumput Batu normal Batu api Daging Topless makhluk buas Gak ada yang pake kegelapan Tidak ada yang pake kegelapan guys Terus gue buat apa Beli kegelapan ya Ya udah Gue summon yang pertama dulu guys Lupakan ya Lupakan dengan barang yang gue beli sekarang Ini kayaknya cuma Omong kosong belaka Sekarang kita balik lagi Eh bentar Ini Ada sesajen Bentar Ini kok ada tempat summonnya banyak ya Ini ada disini Lalu ada disini Wait Gue gak paham Kemana sih tutorial guys Tutorial menghilang Help Help Gak ada kah tata-tanya Buat cari tau tutorial Hmm Bentar ya Sekaligus kita keliling aja guys Ini ada rumah Ada kapak Bisa gue ambil sih Gak bisa Ini ada barrel Ini ada palu Ini palu buat smiting kah Buat upgrade senjata Tapi buat apa Anjir gak ada senjata disini Wow Ini sih Keren juga ya Detailnya sih bener-bener keren guys Rumah Orion ini ya Uh Gila Apalagi ada ini nih Ini apa nih Memancing What Gue bisa memancing disini Oke Tarik pancingan Oh Bisa gerak-gerak Oke Ternyata cara mancingnya kayak monster Apa World of Misery Dapat batu air Oke Jadi begitu Jadi gue dapetin essence gratis Kita bisa mancing guys Eh next Sekarang cara pulangnya gimana ya Gue pengen beli topless dulu nih Karena tadi gue salah beli coy Oke Gue sudah sampai di portal guys Oke ulang ya Ulang ya Gue mau beli topless dulu guys Topless yang bener ya Tadi salah beli dong Jadi kita mulai dari Nomor 1 dulu gak sih Ya Sesuai urutan dari buku monster Dex aja guys Kita mulai dari 1 Sampai ke 58 ya Jadi untuk monster pertama kita Gue harus bawa topless arwah Toples arwah bukan gue udah beli ya Ini topless arwah anjir Lalu Kantung emas Batu normal Dan essence dasar Apa nih Jadi kalau gue pake essence langkah Hmm Kalau pake essence langkah Harusnya gak Gak ada gunanya kan Oh Gue bisa teken lokasinya coy Walah Walah Jadi begini Akan datang Jadi gue gak bisa summon semuanya guys Walah Jadi begitu dong Ya udahlah Berarti essence langkahnya Gue simpen dulu Karena belum bakal kepake ya Kita langsung aja ke Tadi apa tuh Toko Artifact Where are you Ini tadi gue lewatin Ini kah Ini toko statue bukan Mana ya Itu kan Artifact Nah ini dia Oke sekaligus gue Havain dulu guys tempatnya Kita beli namanya Essence dasar Bam Oke Beli langsung 2 aja gak sih Ya kita summon 2 aja guys Tanggung ya langsung 2 aja nih Gue harus beli topless arwah 2 Batu normal 2 Essence dasar 2 Oke Essence dasar 2 Lalu Daging Daging atau apa sih Kantung emas sama Batu normal ya Kantung emas sama sesajen Kalau sesajen gue ada nih Kantung emasnya gak ada Halo Gue gak ada kantung emas Gak bisa di Gak bisa disummon berarti ya Oke berarti kita Lanjut ke ini aja guys Lanjut ke Sesajen ini nih Kita beli 2 Bam Oke Lalu Batu normal Gila ya Mau summon aja ribet gak Seharus ingetin formulanya ya Ini toko apa nih Ini toko furniture Bukan Toko batu dimana Deket museum gue nih Seinget gue Di sebelahnya nih Let's go Let's go Let's go Ayo dong Gue pengen summon monster pertama gue Susah banget Nah ini dia Batu normal Kita beli 2 Bam Nice Abis itu kita ke Orient hill Masuk Nah sekarang guys This is it Kita summon nih Dapat dipanggil di summoning platform normal Yang berlokasi di Orient hill Oke tempatnya kayak gini guys Ingetin ya Tempatnya kayak gitu Tempatnya ada Tiang 2 sama bangku ya Tiang 2 sama bangku Kita cari Itu kah Itu kah Itu kah langsung ketemu Atau bukan ya Kayaknya ini bukan ya Bukan gak sih Ini tempatnya api-api gini guys Seharusnya bukan lah Mana coy Kau gitu Atau yang di atas Wait Susah banget sih Gue mau cari tau Summonnya Apakah disini Bukan Ini cuma Air terjun Oh Alah ini dia ketemu guys Akhirnya Inilah Batu normal guys Ini simbolnya Ternyata ya Jadi ada simbol batu Normal Lalu tadi batu api Lalu Gue gak tau itu apaan Tapi yang pasti Kita di tempatnya menang Taruh essence dulu Bam Tau topless di tengah Bam Abis itu taruh sesajen Dan Ya kita keluarin semua aja gak sih Kita keluarin Oh iya toplessnya gue beli Gue lupa beli satu lagi Astaga Corobo sekali gue Oke Ini harusnya udah bener guys Akhirnya tinggal panggil Bam Oke hancur Oke hancur Nah 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 Ini momennya Kita liat Itu bukannya kunti Topless arwah Kunti lanak tir 1 Wow Wow Akhirnya gue punya monster pertama guys Ini Bentar Dapet batu api Wow Terima kasih Untuk barang gratis Bentar Kok gak keisi di monster Monsterdex ya Bentar gue selapor kemana ya Tadi gue inget ya Gue selapor ke siapa Buat Isi monsterdexnya Tadi Orang-orang yang terakhir Ketemu gue mana ya Dia ngumpet dimana ya Oh itu Astaga itu Si researcher Nah Akhirnya ketemu Ternyata dia ada di kolam Sini ya Deket kolam Dan kenapa Bentar Kalau gue liat Liat ini Ini airnya tidak bergerak ya Gue kira ini airnya itu guys Bergerak ya Ternyata Hmm Mungkin akan lebih bau saya Kalau misalnya airnya itu Ada arusnya guys Ya tapi gue tau sih Itu bakal ngelag banget sih Jadi game-nya Oke jadi langsung aja kita kasih nih Kita reset Eh mata lo minus Itu bukan Ini bukan toples Hah Eh mata lo minus Ini bukan toples Mas ya Tutorial researcher Selamat datang di research facility Disini researcher akan Membantumu untuk mengisi Monsterdexmu Pertama letakkan Topless berisi monster Di atas meja ini Pastikan informasi Monster tersebut Masih kosong di monsterdex ya Klik researcher Dan researcher akan Mulai meneliti Oh Gue harus taruh dulu guys Baru kita research Bodoh gue guys Oke Kita liat Uh Monster ditemukan Dapet 5000 LP Dan inilah Monster pertama kita Kuntilanak Sinona putih Elemennya Ini gue gak tau elemen apa Elemen arwah kali Fraksi Oh gak gak Ini fraksi arwah Elemennya elemen Ini bintang apa sih Elemen normal kah Ya elemen normal Anggap aja Summon Pake toples arwah Sesajan batu normal Dan essence dasar Oke sekarang Tinggal kita bawa Dan kita taruh di museum Kita guys Nah Akhirnya ya Gue punya Monster Untuk pertama kali guys Setelah Banteng Kuning itu ya Bukan banteng merah guys Oke gue sudah sampai di kota Sekarang kita tinggal Taruh Mbak kunti ini Mbak kunti cilik Di museum gue nih Nah Kita taruh Dan ganti monster Boom Tidak ada monster yang terpajang Teken Ganti monster Dan gue bakal dapet 5 tambahan LP Per pelangkat Wow Gila ya Kapan lagi gue ngepajang Arwah-arwah Mematikan ini Di museum gue Kan Gila gitu ya Dan kenapa ya Pertanyaan gue nih Kenapa kotak ini Bisa nahan Si mbak kuntinya itu Tidak keluar dari Dari kotak ini guys Apa yang membuat Mereka jadi terkurung ya Apakah kotak ini ada Semacam spellnya Gue gak tau ya Kenapa nih minotaurnya Juga gak mau kabur Padahal tinggal ancurin aja Kacanya Bener gak sih Mungkin dajina kali ya Mungkin dajina Oke jadi Bentar nih Kayaknya gue bisa kasih nama deh Nah bisa dong Bisa dong Nah kira-kira Mini tower Oh minota Bukan minotaur guys Namanya mini tower Untuk mini tower ini Kita kasih namanya Banteng cilik Nah Mantep guys Banteng cilik Anjir kok Terusnya kecil banget Terusnya kecil loh Kopinya di caps loh guys Kita gedein lah Banteng cilik Nah Nah atau gak Hah kenapa gak Ini aja sih Banteng kuning Nah ini kan lebih cocok gitu ya Mantep guys Jadi ini Monster pertama gue ya Dan ini Monster pertama Yang gue pernah summon Yaitu adalah Mbak Kunti Kita kasih namanya adalah Karena ini Kunti Lanak Kita kasih namanya Kunti Chan Nah Namanya Kunti Chan guys Karena ini Kunti Lanak Itu cilik gitu ya Gak tau guys Gue tidak memiliki ide Untuk ngasih namanya ya Jadi ya udahlah guys Kayaknya sepertinya Sampai sana dulu ya Jadi untuk selanjutnya Gue bakal lanjutin Di next episode aja guys Kalau kalian suka dengan Gue bermain game ini Kalian tinggal komentar aja Di bawah Kira-kira gue bakal lanjutin Woi Woi lu Nabrak-nabrak Jadi kalian tinggal komentar aja Kira-kira gue bakal lanjutin game ini Atau tidak guys Karena Sepertinya Kalau gue lanjutin lagi Ini bakal menjadi Hal yang bakal gue suka Karena gue bakal summon banyak ya Ya Jadi langsung tinggal komentar aja Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Ke channel gue Jika kalian suka dengan konten ini Dan terima kasih Kalau kalian sudah join Jadi member pada hari ini Kalau kalian penasaran Kalian bisa cek aja Telek gue Untuk cek tau Cara bergabung ke membership ini Seperti biasa Kita akan ketemu lagi Di next video Anyway Thanks for watching See you later See you soon Peace out